Di hari dan minggu-minggu yang sama, inilah beda Jokowi dengan Megawati. Jokowi sibuk mengurus rakyatnya, Megawati sibuk mengurus partai dan kelompoknya. Itulah perbedaan yang sangat kontras antara bumi dan langit. Kalau sudah seperti ini, tentu rakyat akan cerdas menilainya. Tidak seperti biasanya, video saya akan putar langsung sampai dengan selesai, tidak ada skip. Dan nanti di penghujung video baru kami akan bahas isi dari video tersebut. Simak videonya. Dengan api perjuangan ini, kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai. Alhamdulillah sangat membantu bagi warga kecil seperti saya. Alhamdulillah mudah-mudahan lancar seterusnya ada sembako terus mas. Terima kasih maturnumun. Diaturnya Pak Jokowi, pokoknya maturnumun. Bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu dang gitu. Nah, akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif yang disebut TSM. TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada. Saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh tidak. Seperti KPU-nya bilang, oh itu kan jujur. Jujur, jurdil, jujur adil, luber, langsung umum, bebas, rahasia. Gimana ya, kalau saya bilang Pak Jokowi itu kan bagus. Ibaratnya ini, mudah-mudahan besok yang gantinya Pak Jokowi lebih bagus lagi gitu aja. Bukan mau sombong, mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Partai kita ini, Pak Mahfud, sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah, sah kan lakukan kita di TSM. Betul apa tidak? Dan oleh sebab itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga saya loh yang buat heran loh. Nah, begitu loh. Makanya aduh nih, Mahkamah Konstitusi. Juga sama. Karena apa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Ini, ketua umum partai loh yang ngomong. Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh. Paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Semuanya secepatnya kembali ke rumah. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah. Baik yang berat, yang sedang, maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi-direlokasi, tadi Pak Bupati, Pak Gunur sudah menyiapkan lahannya sehingga segera nanti ada penatapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, komentar PU akan saya perintah untuk segera dimulai. Karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Bahwa kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid bergerak, terus, terus, maju terus, maju terus. Tidak pantang mundur untuk apa, mencapai kemenangan untuk apa, supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya. Itulah tugas dari partai kita, PDI Perjuangan, saudara-saudara. Lalu bagaimana sih KPDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan sesakma. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup. Dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada. Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat, yang memang di jalur yang berbahaya, tidak mungkin dia kita biarkan, penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi. Sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159, ada seratusan yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses. Orang nanti bisa saja berkata begini, kenapa kok hanya ibu sendiri sih yang repot ngomong-ngomong begini? Kenapa partai lain tidak? Apa yang saya omongkan pasti benar. Jadi mereka itu yang tidak keruan-keruan itu, pasti akan nanti terbakar oleh kebenaran yang nanti ada. Dari api merapen yang kita ambil untuk menunjukkan bahwa ada api abadi yang membawa kebenaran. Bahwa yang tidak benar itu akan terbakar. Ya poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan. Kemudian juga masa logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik dan logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup. Saya kira seperti itu yang jajak. Kan selalu separoh-separoh, siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Apa artinya? Kalau tidak setuju, sebagai ketua umum, di sini saya mengatakan keluar kamu. Tidak perlu ikut dengan partai kami. Karena partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Sudah menjadi tugas sejarah kita untuk tidak pernah berhenti berjuang, mengangkat harkat dan martabat para petani, buruh, dan nelayan. Ini bukan hanya slogan, namun benar-benar menjadi basis keperpihakan partai. Yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian rumahnya rusak untuk menenangkan bio-bio masyarakat, akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi dengan catatan, bahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupan. Itulah perbedaan Jokowi dan Megawati yang sangat mencolok mata. Ya, Jokowi terus berada di tengah-tengah rakyatnya, membagikan sembako di Yogyakarta. Kalau Megawati bicara rakyat, 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 terus ngomongnya rakyat, tapi Jokowi tidak pernah bicara apapun, langsung bertindak nyata. Nah, pun demikian jika Megawati bicara, saya, 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 Jokowi tidak pernah bicara untuk dirinya. Bahkan di Sumatera Barat yang notabenya Jokowi kawah di pemilu lima tahun yang lalu, dia tetap peduli untuk masyarakat Sumatera Barat pada saat bencana terjadi. Coba bayangkan kalau itu Megawati, Megawati hanya akan membantu dan peduli kepada kelompoknya, tapi Jokowi membantu dan peduli justru pada musuh-musuhnya. Itulah Jokowi dan itulah Megawati. Kalau sepanjang Rakernas kelima PDIP selalu berbicara tentang menyoroti kinerja pemerintah, Jokowi tidak pernah pedulikan itu. Jokowi hanya peduli kepada rakyatnya. Jokowi hanya peduli terhadap kerja, kerja, dan kerja. Berkali-kali Jokowi menyampaikan bahwa lebih baik saya dikatakan mengkhianat partai daripada saya dikatakan mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Itulah Jokowi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayo. Terima kasih.